Halo, Kakak Kacanti. Ketemu lagi dengan Renata Sklosset. Seperti biasa, aku akan review beberapa tastuk setiap episode. Kalau ada yang suka, langsung aja di screenshot, chat ke toko. Bisa di WA ke nomor 08, satunya 7x277. Semua pengiriman kami hanya dari kota Bandung ya. Kemudian, jangan lupa di klik like-nya dan juga subscribe menggunakan tombol lonceng-tonggol. Tombol lonceng yang ada di bawah video aku ya, Kak. Seperti kakak-kakak bisa dapet terus notifikasi terbaru dari Renata Sklosset ya. Tanpa berlama-lama, kita mulai aja. Yang pertama ini aku punya handbag. Aduh, cakep banget, Kak. Ini dia di motif kroko ya. Di motif kroko, warnanya coklat. Ini handbag dari Gucci. Ini namanya Gucci Stir Up. Sebenarnya ada juga yang kasih nama lain ya, Kak ya. Bukan Gucci Stir Up. Amalfi, katanya. Amalfi Krokoda, apa sih? Ini, Stir Up. Oh, ini nih. Si Stir Up ya, Stir Up Top Handle Bag. Ya, Kak ya, tuh. Dia jual second di $2.770. Kalikan aja tuh. Coba. Dikalikan. Udah lah, males ya ngali-ngaliinnya. Kali-kaliin aja sendiri deh, Kak. Ini ya, Kak ya. Tuh. Ya, oke. Ini Gucci Stir Up. Ya. Kemudian, dia warnanya warna coklat. Warnanya warna coklat. Bawahnya seperti ini. Nah, sama ya. Sama warnanya. Udah, seperti itu aja sempat aku screenshot. Ya, Kak. Cakep banget. Ini warna coklat. Hardware-nya warna silver. Ini hanya handbag. Ya, Kak. Ini hanya handbag. Ya, kulitnya cantik. Tuh. Ya, dia di motif Kroko. Size-nya ya, Kak. Size-nya di 35. Lebarnya di 15. Tingginya di 24. Ya. Ini kulitnya tuh lenturnya selentur itu. Ya, fetter masih aman. Jahitannya miring-miring tuh. Ya, jahitannya ke arah sini semua. Kulitnya masih bagus. Nggak ada yang kering sama sekali. Ya, ini Gucci Stir Up. Oke. Bagian bawahnya juga masih bagus. Ya, persudutan aman. Ya, persudutan aman. Ya, penggunaan-penggunaan wajar. Ini kayak ada ketempelan, apa, fetter atau dari tas lain ya, Kak. Gampang ini nanti aku bisa bersihkan. Kemudian kita masuk ke bagian dalam. Dia pakai kancing magnet. Ya, Kak. Di sininya sudah, nih. Sudah Gucci Made in Italy kelihatan ya. Tapi itu tuh dia nggak kepegang gini loh. Jadi dia di laser ya. Jahitannya Kakak boleh lihat cek. Aduh, cakep banget. Ya. Terus dia tutupnya seperti ini. Dia ada tutupannya seperti ini. Dia dibuka. Nah, dibuka seperti itu ya. Kemudian barulah Kakak dapat isinya. Ya. Satu kompartmen. Dia dalamnya pakai kanvas gitu. Satu kompartmen. Lihat pinggirannya tuh udah segitiga gitu, Kak. Ya. Bersih. Tergolong bersih untuk barang second. Dua paket tanpa zipper di depan. Satu paket dengan zipper di bagian belakang. Ya, Kak. Kemudian ini... Ntar, aku lihat. Zippernya juga sudah Gucci. Aduh. Ya, zippernya sudah Gucci. Kemudian di sini pakai croco langsung gini ya, Kak. Gucci made in Italy. Nomor serinya cantik. Ya. Nomor serinya vintage 10 angka. 2, 6, 3, 9, 7, 10. Bisa di search ya. Aku udah coba search dan sudah tembus di website. Ya. Di Google. Udah tembus. Dia nanti langsung dapet Kakak Gucci stir up seperti ini. Ya. Ini cantik banget Gucci-nya. Modelnya kayak Gucci Zeki ya. Zeki. Emang orang Indonesia ya. Gucci Jaki ya. Gucci Jeki. Nih. Tapi ini handbag aja ya, Kak. Ini cakep banget. Nomor seri sudah tembus. Balik zipper sudah Gucci. Jarang ada. 8,5 ya. 850 ribu. Oke. Kita next. Yang berikutnya aku punya tote bag. Ya. Dari Dior. Aduh, cakep banget, Kak. Jarang-jarang aku dapet tote bag. Ya. Ini aku dapet tote bag dari Dior. Ya. Kulitnya. Ya. Ini kalskin. Ya. Halus. Tapi nggak selembut. Kayak cendol gitu kan cendol lambskin ya. Ini kalskin. Aduh, lembut banget. Hardware-nya warna emas. Ini udah cd-cd. Kita cek dulu. Ini Dior. D-I-O-R. Ya. Christian Dior Paris. Ya. Lengkap dengan backcharm-nya. Bagian belakang juga sama. Semua sudah cd-cd. Ya. Bagian sini. Aduh, kulitnya lembut banget. Bagus. Ya. Persudutannya masih aman. Persudutan aman. Ya, Kak. Kulitnya bagus. Warna hitam pekat. Ini bagian sini dia pakai kayak besi gitu ya, Kak. Tuh. Besi-besi seperti ini. Masih aman besinya. Ya. Pemakaian-pemakaian wajar. Kemudian ini pakai kulit lagi yang sama. Sama yang di bawah. Feternya juga masih aman. Ini kita ukur dulu ya. Size-nya, Kak. Di size 30. 32. Lebarnya di 8-9. Ya. Tingginya itu di sekitar 35. Ya. Tinggi di sekitar 35. Lucu. Kayak Lady Dior ya. Kayak Lady Dior. Ini kita buka. Dia pakai zipper. Ya. Zipernya juga sudah zipper CD. Ya, Kak. Sudah zipper CD. Kemudian dalamnya sudah Christian CD-CD semua. Sudah Dior-Dior semua. Ya. Tuh. Sudah Dior-Dior semua. Bersih. Nggak ada penmark sama sekali. Ya. Tuh. Bagus ya. Bagus punya. Bukan yang keresek-keresek. Ada satu kompartment. Dua pocket tanpa zipper di bagian sini. Bagian depan. Bagian belakangnya ada satu pocket berzipper. Zipernya juga pakai kulit. Di sini Christian Dior Paris. Made in France. Ya. Cakep. Nomor serinya dimana ini? Aku lupa. Bentar ya. Cakep, Kak. Kayaknya kemarin itu ada nomor seri. Tapi kok aku tidak menemukan lagi ya? Ya, Kak. Oke lah, Kak. Anggap aja ini nggak ada nomor seri ya, Kak ya. Kemarin ini ada. Aku tuh suka pencarian nomor seri. Ini kan kayak pencarian jarum gitu ya, Kak. Susah sekali ya, Pak. LGLT. Ya udahlah, Kak. Anggap aja dia nggak bernomor seri ya. Tapi kredinya bagus banget. Christian Dior Paris. Made in France. Dan ini jarang kakak temukan yang seperti ini. Ya. Cakep banget nih. Kalau ada yang mau, 820. Ya. 820 ribu. Cakep. Ya. Kemudian berikutnya aku punya. Nah, ini Burberry, Kak. Burberry, dia udah punya tanda-tanda seperti yang benernya. Ya. Yang authentic. Biar saya. Tapi aku nggak bisa bilang ini authentic ya, Kak. Karena memang, apa namanya. Ya, aku nggak punya sertifikat authentication ya. Sebagian hati-hati juga ya yang mau entropy-entropy itu. Karena yang entropy-entropy itu bisa cuman pake aplikasi doang gitu loh, Kak. Terus ada pake alatnya bikin sendiri. Nggak ya. Jadi entropy itu harus ke toko yang memang dia sudah punya dan sudah dipercaya untuk melakukan entropy gitu. Jadi nggak asal-asal ya, Kak ya. Gitu. Nah, ini, Kak. Dia dari Burberry. Ya. Ini Burberry. Modelnya dia shoulder gini. Shoulder bisa, crossbody bisa. Ya. Dia ada dua tali seperti ini ya, Kak ya. Bisa di-adjust juga. Ya. Oke, bisa di-adjust. Fetter-fetter penggunaan normal. Ya. Tapi masih bisa banget dipake. Bagian fetter di sini masih aman. Ya. Oke. Bagian sini kaki-kaki kulitnya, Kak. Aduh, ini kulitnya persis banget sama yang di website. Ya. Tuh. Nih. Ya. Jahitannya, Kak. Bawa liat. Jahitannya jelas banget, Kak. Ini saiznya tuh saiz 29. Lebarnya tuh di sekitar 10 sampai 11. Tingginya itu di sekitar 22. Ya. Modelnya sebegini. Hardware-nya tuh kayak nickel. Tuh. Ya. Nickel seperti itu. Cakep ya, Kak. Modelnya juga sederhana. Ya. Jadi dia tuh sederhana. Tapi kalau orang udah tau itu pake brand apa tuh udah. Udah lah ya. Terlihat mewah. Nah. Ini, Kak ya. Ini bagian, apa namanya. Bagian bibirnya masih aman. Kulit-kulitnya ya, Kak. Kulit-kulit matang. Tapi gak ada yang, apa namanya. Kulit-kulitnya tuh gak ada yang kekeringan gitu loh, Kak. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian dalam. Tadi kan zippernya sudah kulit. Kemudian disininya sudah ada ya huruf 5. Ya. Angka 5 kok huruf sih. Sudah 5. Kemudian dalamnya begini. Satu kompartment. Dua poket tanpa zippernya. Disini tuh ada. Tuh. Sudah seperti ini ya. Kemudian disininya. Nomor serinya lengkap. Made in China pake tek. Apa? Pake silver. Silver mark. Seperti itu. Bagian sini dia ada satu poket. Ya. Ada satu poket. Berzippernya masih aman. Poketnya juga masih aman. Ya, Kak. Kemudian disini ada tek Burberry-nya. Ya, disini aku gak tau. Ini kayak ada lepas jahitan. Tapi dia tidak terbuka. Ya. Tuh. Kayak harusnya kan dia kayak gini. Terkelim. Ini mah agak terbuka ya. Namanya juga barang second ya, Kak. Ini menandakan dia bukan barang mirror. Ya, Kak ya. Bukan barang mirror baru ya. Aku kasih tunjuk orang. Nih ya. Ini yang aku bilang. Orang ada jual. Ya. Ini dia harganya 228 dolar. 228 dolar itu, Kak. Ya, barang second 3,3. Ya. Diperkirakannya. Karena aku pakai yang kursi yang gampang aja ya. Nah, ini pinggirannya. Ya, sama kayak punya aku tadi. Nah. Bawahnya juga sama. Kakinya. Kakinya memang polos. Tidak ada logo. Ya. Kakinya polos. Memang tidak ada logo. Ya. Tuh. Tuh. Seperti itu, Kak. Bagus. Sama. Tuh. Ya, Kakak kalau ingat tadi fotonya. Kakaknya kakinya tidak ada logo memang ya. Kemudian dalamnya keritnya persis sama-sama yang punya aku ya. Tuh. Yang seperti itu. Ini cakep banget, Kak. Ya. Tapi dia memang tekinnya aja tidak ada. Tapi sudah di sini. Ya. Sudah di sini. Dan ini rapi banget. Ya. Made innya. Made in China. Kalau ada yang mau ini kasih aku Rp. 760.000. Ya. Rp. 760.000. Cakep ya. Kalau tadi aku entropi mungkin bisa kali dapat. Kemudian yang berikutnya, Kakak yang terakhir ya. Ini aku punya palas. Ya. Aduh. Ini kulitnya lentur banget dan cakep. Kakak lihat. Dari jauh juga udah kelihatan dia udah menghijau ya, Kak ya. Udah mateng. Facetanya udah mateng. Ya. Kulit ini juga kulit asli. Ya. Lihat kulit. Kulit masuk air lagi ya. Aku mau bilang. Kulit. Kulit. Kulit serap air ya. Jahitan-jahitannya masih bagus. Size-nya ya, Kak. Ini di 34. Lebarnya di sekitar 14-15. Tingginya di sekitar 25. Ya. Seperti itu. Jahitan masih rapi. Di sini semua sudah Louis Vuitton. Louis Vuitton. Di sini sudah diembos Louis Vuitton. Ya, Kak. Dia pakai magnet tanam. Ini ya. Masih bagus. Dalamnya suede seperti ini. Oke. Dia double zipper. Ya. Dia double zipper. Dan zippernya bukan zipper yang polos. Dia zipper-nya sudah ada huruf-hurufnya. Huruf C gitu. Ya, kadang huruf C, kadang huruf W. Pokoknya bukan yang polos ya, Shay. Tuh. Ya. Nih. Kalau kelihatan. Ya. Bagian belakang. Bagian belakang juga sama. Dia suede. Ada kantong juga. Ya. Dia atas tenteng. Bisa di tali panjang. Bisa di shoulder. Bisa di crossbody. Ya. Ini tali panjangnya sama. Sudah matang juga. Satu compartment ya, Kak. Dalamnya bersih banget. Dalamnya bersih banget. Dan ini suede tebal. Satu pocket tanpa zipper di bagian depan. Ya, Kak. Di bagian belakangnya ada kerit. Keritnya boleh lihat. Cantik banget. Ya. Kemudian di sini ada dua pocket tanpa zipper. Ya. Ada dua pocket tanpa zipper. Nomor serinya, Kak. Ntar. Nomor serinya ada di dalam kantong. Cakep banget. Ya. Terapi banget. SR 4125. Bukan yang asal tempel ya. Ini SR 4125. SR 4125. Aku udah punya screenshotannya atau belum? Wait. Sebentar ya. Nih. SR 4125. Udah tembus ya, sayang. Di minggu ke-24 tahun 2015 di French. Kemudian tali panjangnya. Tali panjang bawaan. Ini sudah. Aduh. Cakep banget, Kak. Pokoknya. Sudah satu bunga ya. Orang masih jual di juta-juta-juta-juta. Aku minta 870 aja. 870 ribu. 870 ribu. Cakep banget. Oke. Palas ya. Oke, Kak. Itu aja ya. Sudah aku review semuanya. Kalau ada yang suka, langsung aja di screenshot. Saya ke toko. Bisa di WA. Ke nomor 08. Satunya 7x277. Ya. Semua pengiriman kami dari kota Bandung. Entah dulu, Kak. Say. Wow. Kak. Nih. Kak. Tuh. Aku baru lihat tadi pas aku ngomong. Aku baru lihat tuh. Ternyata ujung zipernya LV, Shay. 870. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Aku pusing deh. Aku pusing deh. Udah lah ya, Kak ya. 870. Salah harga. Waduh. Waduh. Kak. Boleh nggak, Kak? Aku minta 900. Tambahin 20. Eh, tambahin 30 ya. Kalau boleh ya, Kak ya. 900 ya, Kak. Boleh ya. Aduh, harusnya aku 1.200.000 nih, Kak. Aduh, sorry. 900 aja ya. Sorry ya, Kak. 900 aja. Tambahin sedikit biar aku nggak ngenes-ngenes amat ya. Oke ya, 900 ya. Kalau ada yang mau, langsung aja di screenshot. Share ke toko. Bisa di WA ke nomor 08. Satunya 7x277. Semua pengiriman kami dari kota Bandung. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.